Seringkali kita menghadapi masalah yang solusinya diperlukan dengan tepat seperti limbah kandang yang bisa diaduk kemudian diperas oleh suatu teknik dewatering begitu juga minyak kotor di pabrik-pabrik PKS di masawit atau memang sampah organik yang setelah dicacah sebenarnya itu akan bisa menjadi lembut seperti lumpur ketika dialirkan hasil pencacahannya ke suatu bak berisi air untuk terjadinya suatu proses dekomposisi atau proses terjadinya pengomposan itu semua bisa dilakukan pada dasarnya untuk membentuk menjadi material lumpur yang sehingga dapat dipindah oleh pompa sludge pump untuk diperas hasil pemerasan adalah material yang disebut sebagai bahan kompos bahan pupuk organik dengan banyak pilihan apakah dimasukkan ke mesin kompos ataukah dengan cara open window di beda yang terbuka lalu dibalik oleh turner kompos mesin suatu mesin pengaduk supaya material itu bisa terdekomposisi dan menjadi pupuk kompos yang baik sementara bagian cairnya itu akan bermanfaat sebagai bahan baku pengisian digester biogas kita ketahui proses fermentasi atas lumpur cair itu akan menghasilkan dua output yang pertama adalah gas metan yang menjadi penting sebagai bahan bakar generator maupun kompor maupun kebutuhan lain desain penempatan bisa dilakukan mesin dewatering di atas sehingga truk yang mengantarkan material padat berada di bawahnya penempatan di atas juga populer untuk bisa secara praktis hasil pemerasan berupa pupuk padat itu kalau memang dekomposisinya di dalam bak sudah selesai langsung masuk truk dibawa ke luar area jadi dalam skala-skala besar karena kapasitas mesin ini juga besar minimal yang terkecil 15 meter kubik per jam maka dapat mengatasi problem sampah suatu kawasan misalnya di 10-15 ton itu dalam satu hari bisa diselesaikan segera material padatnya di bawah ke luar area penempatan di kandang yang juga bisa dilakukan seperti yang digambarkan ini adalah bagian cairnya terpisah dan bagian padatnya merupakan pupuk yang dapat langsung dikemas di dalam satu hari untuk mengatur tekanan air yang terlihat Apakah mau di 20% atau 30% itu bisa diatur oleh bandul yang bisa digeser. Kelengkapannya ada panel listrik, kemudian ada pompa dan ada selang-selang sehingga satu paket ini sudah bisa menjadi solusi untuk memeras segala aneka lumpur khususnya yang organik terpisah antara bagian padat dengan bagian cair menggunakan daya dimulai 10 HP terpisah antara manpower dan dinamo pompa lumpur sebelum dikirim kami melakukan check quality control ada pompa, ada dinamo yang dipastikan sepadan kemudian ada screw press dan dikemas dalam packaging yang kuat selamat menikmati